Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Asy teknisi Nteso Gimana kabar Sobat Exo? Tetap puasa ya Oke ini sebentar lagi kita menuju kemenangan Jangan putus asa dan tetap semangat berpuasa ya Hingga kita meraih kemenangan Oke mantap jiwa mempesona Oke seperti biasa untuk menemani berbuka puasa Sebelum menjelang berbuka ya Kita akan ngoprek hp ini Ini saya ambil satu ya Ini Nokia 5000 Jadi Nokia 5000 ini Itu Pelengkap setelah 5, 3, 10 express musik ya Mungkin dulu awalnya itu Setelah muncul Nokia 5, 3, 10 Lalu dirasa harga mahal Muncullah hp ini ya Dan terjangkau Kala itu ya Oke ini spesifikasi dari hp nya ya Nokia 5000 Dirilis tahun 2008 Dan bisa dilihat harga barunya Satu setengah juta Wow Kalau untuk di 2020 sekarang ini Satu setengah udah dapet Amazing ya Oke Ini spesifikasi saya sertakan Sambil saya coba Cas tidak mau Saya tekan tombol power juga Tidak mau ya hp nya Kita akan langsung Bongkar saja hp nya Jadi ini bisa dibaca itu spesifikasinya Memang kalau itu Satu setengah juta harganya Oke ini sudah saya buka ya Bautnya Dan kita akan buka untuk casing depan Dan hp ini Saya Coba selamatkan Dari Matisuri Matisuri atau Apa ya Intinya hp ini Rongsokan ya Jadi Walaupun nanti itu Coba diperbaiki Berhasil Tapi Saya tidak ada casingnya guys Jadi ya Casing bawaan ini Yang akan saya sertakan Oke kita Buka mesinnya ya Jadi Ada baut di bagian depan juga Nah ini Saya dapet Di harga 8000an Kalau untuk yang model seperti ini Tanpa baterai ya Ya ini Saya akan Buka bagian mesin Jadi ini Kategori Express musik Atau bukan ya Keliatannya sih bukan Hanya Sudah support mp3 ya Kalau 5310 kan Sudah otomatis Express musik Dia memiliki Stabilizer Kalau ini kan Tidak ada Oke ini sudah terbuka Saya akan Bersihkan Untuk tulangan Bodinya Nah ini Karena saya cari Casing juga Tidak ada ya Nanti apa adanya saja Yang penting Ambil hikmahnya ya Jika sobat Semua Khususnya Sobat tekso Pemula ya Bagaimana sih Untuk mengatasi Hp-hp rongsokan Yang Terpengkalai Dalam waktu lama Itu apa Prosesnya Nah ini Saya bersihkan Setiap Komponennya Dan dia Terhubung Dengan Yang namanya Flexible ya Jadi dia Untuk tombol Keypadnya Terhubung Flexible Seperti ini Saya belum pernah Ya Makaik Hp ini Saya juga Tidak tahu Pasti Apakah Sobat Semua Juga Ada Yang Pernah Pakai Hp Ini Kalau 5 3 10 Saya itu Pernah Dulu ya Karena Memang Waktu itu Ya Lagi Ngetrend Juga Untuk Express Belipetan Saya ngomong Express Musik Yang tipis Itu kan Ada 5 3 10 Oke Ini Saya Buka Semua Untuk Kaleng Penutup IC Kaleng Penutup IC Kita Buka Lalu Kita Bersihkan Dan Untuk Mesin Nokia Di Era Jamannya Dulu ya Itu Masih Kualitinya Bagus ya Dari Fisik Kita Bisa Lihat Ketebalan Lalu Banyaknya IC Itu Mengindikasikan Nokia Itu Dulu Tetap Nomor Satu Untuk Urusan Hp Jadul Oke Ini Yang 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 Saya Lakukan Pertama Kali Adalah Rehot Di IC Power Beserta CPU Sedikit Mengapa Saya Rehot CPU Sedikit Karena CPU Kondisi Dilim Hitam Jadi Jadi Kalau Untuk Merehot Komponen IC Yang Sudah Dilim Itu Pastikan Kita Jangan Rehot Terlalu Dekat Rehot Jangan Terlalu Dekat Lalu Jangan Lama Lama Kalau Untuk Di Komponen Yang Tidak Dilim Itu Bebas Saja Yang Penting Kita Bisa Goyang Dengan Pincent Nah Ini Untuk Casing Nya Juga Agak Patah Ini Saya Coba Cari Online Itu Malah Casing Ini Tidak Terkirim Jadi Memang Kosong Berarti Justru Untuk Full set Casing Yang Lain Itu Yang Ada Kalau Yang Ini Tidak Ada Ya Jadi Sebelum Kita Lakukan Rehot Kita Tambahin Dulu Vlog Vlog Ini Biasa Saya Gunakan Vlog Racikan Jadi Saya Menggunakan Vlog Racikan Sendiri Insya Allah Kalau Ada Yang Berkenan Nanti Boleh Di Order Wah Promosi Monggo Monggo Di Order Ya Ini Saya Lakukan Rehot Seperti Biasa Di Angin 3 Lalu Panasnya 3,5 Hingga 4 Namun Tetap Kondisikan Blower Masing Masing Kebiasaannya Seperti Apa Tingkat Panasnya Untuk Proses Rehot Itu Enggak Enggak Usah Terlalu Lama Nah Ini Baterainya Modelnya Yang Cekung Yang Model BL 4B Oke Kita Tunggu Proses Pendinginan Setelah Kita Rehot Saya Selalu Begitu Ya Untuk Kasus Kasus Nokia Yang Rongsokan Jika Dia Itu Mati Total Ataupun No Power Kita Coba Rehot Dulu Di CPU Jika Tidak Lame Tapi Jika Ada AC Power Kita Lebih Utamakan AC Power Yang Kita Rehot Oke Ini Prosesnya Selesai Jadi Tidak Tau Ini Bisa Nyala Atau Tidak Kalau Tidak Nyala Kembali Ke Status HP Bangkai Oke Ini Saya Pasangkan Untuk Flexible Tombolnya Dan Ini Tidak Tau LCD Masih Bagus Atau Tidak Saya Tidak Punya Stock Oke Kita Coba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Muncul Oh Ada Tulisan Jadi Setelah Kita Rehot Dia Nyala Bangkit Dari Tidur Lamanya Oke Tinggal Dibersihkan Dengan Minyak Kayu Putih Jangan Dikerokin Karena Dia Tidak Masuk Angin Jadi Mohon Maaf Jika Penyampaian Saya Dalam Memberikan Penjelasan Pembahasan Pembahasan Service HP Ini Kadang Juga Ngelantur Kadang Yang Tidak Perlu Diomongin Jadi Diomongin Kadang Yang Tidak Perlu Jokes Jadi Dijokin Yang Tidak Perlu Dibikin Garing Ya Dibikin Garing Ya Inilah Cara Jokes Saya Mudah Mudah Bisa Menjadikan Apa Ya Yang Gak Bosan Karena Yang Kita Bahas Ini Serius Mengenai Service HP Kalaupun Saya Kadang Bikin Pecandaan Itu Dimaklumi Saja Nah Ini Tombol Apa Ini Guys Oh Ini Tombol Itu Ya Tombol Buat Kamera Jadi Ini Sudah Support Kamera Wah Kalau Harga Satu Setengah Sekarang Sudah Dapat Apa Itu Kira Versinya Sobat Semua Itu Kalau Satu Setengah Dibelikan HP Apa Kalau Untuk 2020 Apakah Mau Beli HP Ini Di Tahun 2008 171 Setengah Dulu 2008 Wah Ada Stiker Apa Juga Ini Ini Kemungkinan Apa Ya Milik Milik Uhti Apa Milik Cewek Atau Milik ABG Oke Kita Pasang Kita Coba Dengan Kartu Apakah Muncul Sinyal Ya Muncul Jabat Tangan Alhamdulillah Sinyal Mentok Lalu Sayang Tombol Tengah Tidak Ada Ini Wah Ini Ini Sebetulnya Ganti Casing Jadi Mening Barangnya Karena Casingnya Saya pesen Online Malah Dikembalikan Uang Untuk Casing Ini Tidak Ada Jadi Untuk Casing Saya Pesen N81 Sama Ini Yang N81 Sudah Dapat Yang Ini Malah Kembali Uang Ya Ini Kamera Masih Berfungsi Wow Wadah Sudah 12 Tahunan Wow Uhuti Guys Kirain Apa ABG Ternyata Uhuti Oke Saya coba Cas Dan Tentunya Mantap Jiwa Mempesona Oke Itu Saja Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Dan Terima Kasih Atas Support Selama Ini Tetap Semangat Berpuasa Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai